Pilkada Serentak 2020 hari ini dilaksanakan hasil perhitungan cepat dari beberapa lembaga survei sudah bisa menunjukkan siapa paslon yang meraup suara terbanyak. Walau untuk resminya kita sama-sama masih harus menunggu perhitungan versi KPU. Dan untuk membahas dinamika Pilkada Serentak 2020, saya sudah bersama Revolusi Riza, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV. Mas Revo, selamat malam. Terima kasih Mas Revo sudah bergabung malam hari ini. Mas Revo, kita melakukan pilkada di tengah pandemi. Memang dari awal juga CNN Indonesia terus mengawal, terus mengingatkan. Bahkan ketika penolakan pun sebenarnya masih ramai diperbincangkan sampai malam hari ini soal ini. Ya, ada beberapa catatan yang bisa kita berikan gitu ya Mbak Putri. Pertama, kita sudah mengingatkan sejak awal ketika pilkada ini berlangsung bahwa akan berlangsung kita mengingatkan beberapa resiko gitu kan bahwa pilkada ini berlangsung di tengah pakepluk, di tengah pandemi gitu. Maka harus ada persiapan yang cukup matang gitu kalau misalkan untuk menjaga protokol kesehatan gitu. Nah, yang kita lihat hari ini sebenarnya secara overall ya Mbak Putri kita ada beberapa catatan. Catatan yang baik misalnya, catatan yang baik ini pelaksanaan pilkada yang relatif rumit. Karena untuk pertama kalinya kita serentak langsung 270 kabupaten, kota dan ada beberapa provinsi gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah melaksanakan pilkada serentak tapi tidak sebanyak sekarang. Overall, pelaksanaannya bisa kita katakan kondusif. Tidak ada isu-isu menonjol terkait dengan situasi keamanan misalnya seperti itu. Dan ini harus kita apresiasi sebenarnya. Tapi kita melihat juga dari catatan-catatan yang diberikan oleh Bawaslu bahwa di beberapa pemantauan di TPS masih ditemukan beberapa pelanggaran protokol kesehatan. Bawaslu misalnya tadi siang sudah menyampaikan jika dari keseluruhan TPS itu ada ditemukan lebih dari seribu KPPS yang positif COVID dan masih bertugas misalnya seperti itu. Sekalipun sudah diminta oleh Ketua KPU, ada yang diganti ya tapi sudah tidak memungkinkan waktunya. Iya, bisa jadi seperti itu karena mencari KPPS dengan kriteria-kriteria itu juga cukup sulit gitu. Kemudian masalah dari kelengkapan logistik, kemudian protokol kesehatan yang lain misalnya tempat cuci tangan dan lain-lain gitu ya. Ada beberapa catatan dari Bawaslu dan ini sebaiknya menjadi catatan serius karena harus menjadi tracing ke depan. Beberapa hari ke depan ini kan berarti harus di tracing dong gitu kan. Jangan sampai kemudian kelilkada ini malah menjadi bencana baru gitu kan. Itu yang harus diwaspadai oleh Puan Yelenggara gitu. Catatan lain kita menunggu sekarang ya rekapitulasi suara. Nah kemudian bagaimana dengan partisipasi publik misalnya. Berapa banyak, berapa persen dari jumlah pemilih yang hari ini ikut berpartisipasi datang ke tempat pemungkutan suara. Partisipasi publiknya apakah sesuai dengan target nasional, pemerintah mentargetkan sekitar 77 persen gitu ya partisipasi publik. Nah dengan adanya pandemi ini, berapa persen nih? Karena kita dari beberapa catatan yang hari ini kita dapat, misalnya di Surabaya. Misalnya di Surabaya partisipasi publiknya tidak terlalu besar gitu. Jadi hanya sekitar 40 sekian persen lah gitu. Tentu ini angka masih sementara ya. Angka sangat sementara, karena rekapitulasi masih berlangsung. Tapi angka 40-an persen, artinya dari jumlah total pemilih yang bisa berhak memilih, hanya 40-an persen yang datang ke TPS dan memberikan suara. Hitungan terakhir, ini masih berlangsung tentu saja. Dan ini hitungannya sedikit gitu kan. Berarti orang yang tidak memilih atau golput itu tinggi. Artinya lebih dari 50 persen. Ini tentu menjadi catatan, apakah memang karena pandemi orang itu kemudian enggan, takut, atau khawatir untuk datang ke TPS. Atau mungkin sudah merasa yakin jagoannya akan menang. Jadi malas gitu ya. Ya sudah, itu sudah yakin. Atau yang ketiga, memang dia tidak tertarik dengan calon yang ada. Nah ini yang ini, apa namanya, tingkat partisipasi dari publik ini yang akan menjadi catatan kita juga gitu kan. Berapa persen gitu. Dan ini akan menjadi, apa namanya, karena ini akan menjadi acuan juga ke depan selama tahun 2022 masih ada pilkada lagi. Kemudian 2024 masih ada pilpres yang pemilu nasional gitu. Itu catatan-catatan yang hari ini kita, ini ya, kita kemukan. Ya, karena memang begini, kalau misalnya kita pemerintah selalu berdalih bahwa tidak mungkin menunda pilkada karena kita tidak tahu pandeminya sampai kapan. Tapi ketika catatan ini muncul, mudah-mudahan tidak ada kluster baru. Tentu itu harus menjadi evaluasi untuk pelaksanaan berikutnya. Dan untuk pertama kalinya sebenarnya Mas Revo ya, menarik sekali melihat, untuk pertama kalinya esensi pesta demokrasi itu dipertanyakan. Karena, iya kan, karena dan kemudian dibenturkan dengan hal-hal selain itu gitu kan. Ya, tentu memang yang harus kita kedepankan adalah keselamatan rakyat gitu ya. Karena memang keselamatan rakyatlah yang utama gitu. Tapi memang dalam beberapa hal, pemerintah mungkin yakin bahwa pilkada bisa berlangsung sesuai dengan protokol kesehatan. Sejujurnya, Mbak Putri, hari ini saya ikut memilihkan. Karena saya warga Depok, saya datang ke TPS gitu. Dan ini, ini saya... Di TPS Mas Revo gimana protokol kesehatannya? Saya melihat memang di TPS saya pelaksanaannya relatif cukup baik gitu ya. Relatif cukup baik karena sudah diatur oleh jadwal kedatangan dari masing-masing warga. Saya dapat jadwal sekitar jam 10 gitu, saya datang. Antriannya tidak ada, jadi tidak ada antrian. Kemudian bangku-bangku itu juga berjarak gitu ya. Berjarak. Saya mungkin agak beruntung karena saya tinggal di perumahan dan ada lapangan gitu ya. Jadi, ruang jaraknya itu tertata dengan baik. Datang, bisa cuci tangan, dikasih sarung tangan plastik. Kemudian kita dikasih surat suara, kemudian kita masuk beli suara, nyoblos, dan kemudian keluar gitu. Overall, di TPS tempat saya secara protokol kesehatan cukup baik. Tapi tentu saja, di TPS saya ini jumlah pemilihnya hanya sekitar 200. Dari? 200, memang 200 ini. DTT-nya ya? Artinya kalau misalkan TPS dibuka, taruhlah jam 8 sampai jam 1. Ada 5 jam, berarti kan 1 jam hanya 40 orang. Artinya masih bisa lah diatur dengan baik gitu. Kemudian, belum lagi kalau kita menghitung partisipasi tadi ya, publik yang itu berapa persen. Turun. Nah, yang menjadi catatan kan yang dari kemarin-kemarin kita sampaikan adalah bagaimana dengan TPS yang padat. Misalnya 500 orang, karena itu kan maksimal segitu ya. 500 orang kalau misalkan semuanya pada datang, artinya dalam 1 jam ada 100 orang kan yang datang. Dan itu bagaimana, mengatur 100 orang antri dalam 60 menit gitu kan. Artinya itu harus diperikirkan. Kemudian bagaimana dengan tempat-tempat yang padat penduduk misalnya. Tidak ada lapangan yang cukup representatif, ruang terbukanya terlalu kecil dan sebagainya-sebagainya. Di Medsos sudah ramai itu, karena ada yang cuma hanya ruko kecil, mau tidak mau digunakan untuk menjadi TPS kan. Nah, apalagi di tengah musim hujan seperti ini, tentu orang juga berpikir-pikir gitu kan. Apakah kita akan menggelar di lapangan terbuka atau harus di bangunan gitu kan. Nah, kita lihat beberapa kan hari ini beberapa laporan ada yang TPS-nya ambruk karena kena angin ribut lah dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi catatan gitu. Kemudian hal lain sebenarnya Mbak Putri yang kita juga punya concern khusus, bisa jadi ketika perlaksanaan TPS-nya itu cukup baik. Terutama di tempat-tempat yang calon kontestan pilkada itu, itu memberikan suaranya gitu. Mungkin saja ketika perlaksanannya baik, tapi setelah itu yang menjadi catatan kita. Penghitungan ya misalnya. Misalnya setelah keluar, kemudian dikerubuti oleh, ini otokritik ya buat kita. Bagaimana jurnalis itu kemudian mengkerubutinya? Nah, itu kan menjadi kerumunan. Setelah itu bagaimana di tempat-tempat yang, apa namanya, rumah pemenangan. Ada pesta kemenangan dan sebagainya. Tadi beberapa teman dari lokasi juga sudah menyampaikan, banyak diantaranya di protokol kesehatannya longgar di situ. Nah, di TPS-nya dijaga, tapi setelahnya yang kemudian kita khawatirkan juga gitu kan. Di rumah pemenangan, ketika kemudian warga itu pendukungnya pada berkumpul, protokol kesehatannya menjadi lemah gitu kan. Kita, CNN Indonesia, kru kita sudah, kita wanti-wanti sejak awal. Kalau misalkan ada kerumunan, sebaiknya menjauh gitu kan. Ambil video dari jauh saja gitu kan. Dari jauh, kita bisa memainkan fitur-fitur dalam kamera kita untuk zoom-zoom out misalnya seperti itu. Tapi tentu saja kita akan kehilangan momen atau misalkan wawancara gitu-gitu kan. Nah, ini juga menjadi catatan untuk pelaksanaan ke depan. Bagaimana kemudian mengatur, tidak hanya di TPS, tapi sebaiknya para calon-calon ini juga mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana menyediakan ruang konferensi pers yang baik, kemudian tempat berkumpul untuk para pendukungnya. Karena yang kita khawatirkan adalah ketika larut dalam eforia, walaupun ini masih hitung cepat, tapi biasanya kan. Lupa semuanya. Lupa semuanya. Betul, betul. Dan sebenarnya tidak hanya soal itu ya, tidak hanya soal protokol kesehatan, tapi kemudian pada saat pencoblosan ya. Kita tahu sepekan terakhir publik, media, dan juga media sosial agak kesal sebenarnya dengan aturan yang membolehkan mengupayakan pemberian suara dari mereka yang terjangkit COVID-19. Dengan, saya bisa katakan ini dalam tanda kutip mengorbankan petugas, menggunakan APD lengkap, masuk. Tapi itu kan benar-benar kayak, bagaimanapun kan, kalau dokter-dokter, Mas Revo, kita tahu ketika mereka mau membuka glove saja, ada tekniknya segala macam. Dan apakah semua petugas ini aware dengan itu? Saya rasa pun tidak gitu loh. Jadi, gimana ya soal itu? Ya, satu, ini memang memilih itu kan hak konstitusional. Betul. Itu satu ya kan, prinsipnya. Jadi ketika sudah ditetapkan pilkada berlangsung, maka setiap orang yang memiliki hak untuk memilih harus diberi kesempatan untuk memilih. Karena kalau tidak berarti KPU dan penyelenggara pemilu ini, pilkada ini bisa dikatakan melanggar konstitusi, melanggar undang-undang gitu kan. Artinya mereka misalnya yang di penjara, mereka yang di rumah sakit, tetap harus dikasih kesempatan untuk memilih. Karena ini adalah hak konstitusionalnya mereka gitu. Nah, hanya saja memang sekarang how to-nya, caranya. Nah, itu dia yang menjadi persoalan nih. Itu yang menjadi catatan kita. Apakah petugas ini datang? Pakai hasmat itu kan juga tidak ada teorinya kan. Itu yang kita khawatirkan kan. Bahkan kita memasang face shield ini aja, ada panduannya gitu kan. Bagaimana kita memasang face shield. Apalagi hasmat yang sangat rumit gitu. Bagaimana nyopot sarung tangannya dan sebagainya. Nanti sampah medisnya gimana dan sebagainya-sebagainya. Banyak turunannya. Nah, dan apa namanya, yang kita temukan di lapangan beberapa, misalnya di Makassar tadi laporan dari tim kita di Makassar, menyampaikan bahwa petugasnya sakti-sakti nih gitu kan, setelah kutip ya. Karena masuk dalam ruangan isolasi itu nggak pakai APD. Di Makassar? Di Makassar gitu kan. Ada beberapa tadi temuan dari teman-teman, walaupun kita juga agak deg-degan gitu kan. Akhirnya teman-teman, wah ini gimana ini gitu kan. Ikut ke rumah sakit melihat pelaksanaannya, ternyata pakai APD tapi bukan ini ya Mbak. Maksudnya itu bukan... Bukan yang level 3 misalnya. Ya, apa, hasmat tertutup dan sebagainya. Jadi APD seadanya aja gitu. Dan itu kan menjadi concern kita. Nah, ini yang seharusnya menjadi evaluasi dari KPU, pusat sampai ke KPU, tingkat provinsi dan kota, untuk melakukan tracing. Sebaiknya... Itu PR selanjutnya berarti kan? PR selanjutnya. Nggak selesai cuma di sini ya? Ya, seharusnya ini sekarang, seharusnya KPU atau pemerintah harus menyediakan dana untuk melakukan PCR tes. Kepada mereka? Kepada mereka, semua. Tiga, empat hari lagi misalnya ya. KPS ini ya, semua yang terlibat di TPS-TPS itu harusnya difasilitasi. Tidak, bukan dengan rapid test, bukan dengan antikian, tapi PCR tes. Fasilitasi gitu kan, untuk melakukan tracing. Nah, setelah misalkan dari tracing PPS ini, dari Panitia Pembangunan Suara, baru kemudian jika ditemukan kasus, maka kemudian dilakukan tracing lebih luas. Harusnya itu yang... Ini salah satu hal yang kita usulkan gitu ya, melalui dialog ini gitu. Sebaiknya itu dilakukan, karena dalam temuan-temuan yang kita hari ini dapatkan, dari temuan Bawaslu, kemudian dari temuan tim kita di lapangan, masih banyak pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan. Artinya tidak hanya sebelum hari H yang harus disiapkan, tapi pascanya juga harus kita diperhatikan. Karena kalau enggak, kelas terbarunya lebih banyak, dan ini akan mudorotnya akan lebih banyak gitu kan buat kita semua gitu. Yaitu, kalau misalkan ini, dana harus dikucurkan, pemerintah tentu, saya yakin sebenarnya dana itu ada lah ya, karena dana untuk penanggulangan COVID ini ada ratusan triliun gitu. Jadi, petugas-petugas yang hari ini bertugas, itu diutamakan untuk mendapatkan PCR tes. Setelah itu, jika ditemukan kasus, mudah di tracing, di TPS-TPS-nya gitu kan. Itu mungkin setidak-tidaknya. Karena tadi, kita sejak awal menyampaikan bahwa pilkada sebaiknya ditunda dengan kondisi pandemi ini. Tapi, ketika pilkada ini akhirnya tetap dilaksanakan, maka protokol kesehatan itu yang harus kita perhatikan dengan sangat sesama. Tidak hanya soal protokol, tidak hanya soal atributnya di hari H, tapi juga setelah itu. Tracing, karena bagaimanapun ini masih ongoing gitu ya. Mas Revat, kemudian kepada mereka yang akan menjadi juara di saat pandemi corona ini, tugas besarnya tentu memastikan mereka bisa mengatasi pandemi di daerah masing-masing. Betul, itu juga catatan besar itu buat semuanya ya. Karena ada masalah transisi kekuasaan, misalnya di tingkat kabupaten, kota, maupun di provinsi. Dan kemudian bagaimana dengan penanggulangan COVID-nya. Nah, yang harus diperhatikan adalah biasanya dalam sebuah transisi kekuasaan itu akan turun menjadi ada perombakan di level kepala dinas kah apa-apa gitu. Nah, ini harus diperhatikan betul. Jangan sampai kemudian transisi kekuasaan itu juga mempengaruhi bagaimana penanganan COVID-19 ini. Pandemi ini masih panjang. Bijakan pandemi ya. Bijakan pandemi ini masih panjang gitu. Setelah ditetapkan oleh KPU, kemudian nanti dilantik, kemudian bagaimana kita masih menanti vaksin yang, moga-moga vaksin segera bisa diinjekkan ke kita ya, tapi kan kita masih menunggu gitu. Nah, tapi apakah vaksin ini akan efektif atau tidak, kan kita juga belum tahu gitu kan masalahnya seperti itu. Artinya pandemi ini masih panjang. Masih panjang dan kita menghadapi masalah transisi kekuasaan di 270 wilayah di Kabupaten Kota dan Provinsi. Beberapa incumbent petahana akan hasil dihitung cepat, kemungkinan akan tetap melaju. Tapi sebagian besar akan berganti. Nah, proses pergantian-pergantian itu yang harus menjadi catatan juga, tentunya di sini adalah tugas kemendagri untuk memantau ini semua kan. Supaya transisi kekuasaan di tingkat Kabupaten Kota dan Provinsi ini bisa berjalan dengan smooth. Dan ujung-ujungnya untuk kebaikan masyarakat di wilayahnya, tentu sesuai dengan janji-janji kampanyenya lah paling tidak gitu kan. Yang itu harus kita kawal bersama-sama. Tapi yang menarik juga sekarang, tadi juga sempat dibahas oleh Renha sebenarnya, di pilkada di zaman pandemi ini kemudian partai politik tidak mau gambling. Akhirnya support saja yang sudah kuat. Yang ini kemudian instan menghasilkan banyak calon tunggal di 270 wilayah, setidaknya ada 20-an wilayah yang calon tunggal. Itu kan kemudian esensi demokrasi di tengah pandemi itu kembali muncul dipertanyakan di situ. Iya, ini memang PR lama sebenarnya di negara kita ini, di republik kita ini. Dari beberapa, ya setelah reformasi lah ya, kita selalu mendorong partai politik ini sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan berdemokrasi. Untuk bisa mengelahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Artinya kaderisasi di tubuh partai politik ini harus berjalan. Tapi kita tahu dalam beberapa pemilu, baik pilkada maupun pemilu legislatif maupun pemilu pilpres gitu ya, walaupun pemilihan presiden, itu tidak sedikit partai politik yang mengambil bukan dari kadernya. Artinya kita kemudian mempertanyakan, jadi gimana ini dengan kaderisasi di tubuh partai politik untuk melahirkan calon-calon? Karena memang jalurnya sekarang itu kan lewat partai politik, tapi kemudian partai politik mengambil dari kalangan selebriti, dari kalangan yang lain lah gitu. Selebriti banyak juga gitu kan. Terbukti di Kabupaten Bandung itu hari ini ya. Ramayu dan sebagainya Pak, beberapa lah gitu. Nah, ini tentu menjadi, lagi-lagi ini menjadi catatan untuk partai politik. Bahwa kita mengharapkan, mendorong partai politik untuk bisa melahirkan kader-kader yang berkualitas. Di pilkada Surabaya misalnya, itu bukan. Bukan yang sekarang Eri Cahyadi kan juga bukan. Itu kan birokrat yang kemudian ditarik oleh partai politik gitu. Di banyak tempat yang lain juga, itu tadi beberapa selebriti. Dan ini menjadi catatan, Mbak Putri. Nah, apa namanya, sampai kapan ini? Ini berarti artinya kita akan terus mendorong partai politik ini untuk, ya itulah gitu ya. Karena, ya... Ada risasi yang tidak berjalan di masa normal saja kemudian... Betul, apalagi di masa pandemi. Apalagi kemudian di masa pandemi. Ada 25 gitu, ada 25 calon yang melawan kota kosong gitu kan. Ini menjadi catatan yang menarik juga ini nanti gitu kan. Bagaimana kita akan melihat nih, bagaimana di tiap-tiap yang melawan kota kosong ini menang mana nih? Menang kota kosongnya atau menang calonnya gitu kan. Itu juga menarik. Dan... Solo juga termasuk yang menarik menurut saya ya. Kita akan melihat hasil rekapitulasi suaranya. Karena lawannya tadi, tadi kita menyaksikan Gibran kan ngomong ya. Dengan tim kita di Solo gitu. Lawan dari Gibran ini kan pasangan independen. Dia maju dengan mengumpulkan KTP. KTP yang dia kumpulkan ada 41 ribu. Tapi setelah proses verifikasi 38 ribu. Artinya dia sudah mengantongi ini 38 ribu. Ini akan... kita akan melihat. Suara dia apakah... Lebih atau kurang. Kalau misalkan lebih, berarti KTP-nya kemarin memang asli dukungan terhadap calon independen itu. Tapi kalau itu berkurang, kemana kurangnya? Dan kenapa berkurang gitu? Itu apakah asli dukungan atau enggak gitu. Tapi kan kalau misalnya Surakarta itu kemudian sudah banyak memprediksi ya. Sudah tahu lah siapa yang menang kurang lebih gitu kan. Oke, oke. Mas Reva terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini. Yang pasti yang akan kita dorong kepada penyelenggara terutama KPU adalah setelah hari ini apa? Terutama terkait dengan tracing kepada para petugas di lapangan gitu ya Mas Revo ya? Baik. Mas Revo, terima kasih wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia TV sudah bergabung. Dan jangan berlanjak dulu CNN Indonesia Election. Segera kembali tetap bersama kami. Terima kasih.